Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN Thomas Jamaludin mengatakan suara dentuman misterius yang terdengar di beberapa wilayah Jawa Tengah diprediksi bukan dari aktivitas benda langit seperti asteroid yang dikabarkan mendekati bumi. Dilansir oleh Tribun News, Thomas mengatakan suara dentuman misterius yang didengar sebagian besar warga di Jawa Tengah bukan berasal dari aktivitas benda langit. Thomas menduga suara dentuman itu sumbernya dari wilayah terdekat alias lokal. Ia juga menjelaskan asteroid memiliki jarak yang sangat jauh melebihi jarak antara bumi dan bulan. Jadi, tidak ada kaitan suara dentuman dengan asteroid seperti yang dikabarkan belakangan ini. Diketahui sebelumnya, sebagian besar warga yang ada di wilayah Jawa Tengah diebohkan dengan suara dentuman misterius. Suara dentuman terjadi di beberapa kabupaten atau kota di Jawa Tengah seperti kota Semarang, Cepara, Solo, dan lainnya. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!